Sejak tahun 1974, Midamar dikenal sebagai produsen produk makanan halal di Amerika Serikat. Pendirinya adalah William atau Bill Aussie, keturunan dari imigran muslim asal Lebanon pertama yang menetap di Siderabit tahun 1880-an. Keputusan mendirikan Midamar diilhami pengalamannya sebagai sukarelawan Peace Corps di Senegal, Afrika tahun 60-an lalu. Dari kantor pusatnya di Siderabit, Iowa, Midamar memasok ke seluruh wilayah Amerika, sedangkan produksinya di Missouri. Walaupun identik dengan daging halal, produk Midamar singkatan dari Mid America Agricultural Research bervariasi. Midamar terus berkembang sejalan berkembangnya komunitas muslim di Amerika. Pada tahun 1990, Midamar mendapatkan produk makanan halal di Indonesia. mendapat penghargaan istar dari Presiden George Bush atas keberhasilannya menembus pasar internasional termasuk Indonesia. Walaupun tahun 2012 sempat tersandung hukum pemalsuan etiket sebagian produk ekspornya, Midamar tetap diizinkan beroperasi. Kini salah satu putranya Yahya Aussie memimpin perusahaan yang melayani 1,8 miliar muslim di seluruh dunia. Baik yang berbelanja di toko, secara online, juga yang menyantap produk Midamar di berbagai restoran. Dari Siderapit, Iowa, Uni Salim, dan Rio Tuasikal, DOE.